Bismillahirrahmanirrahim Qalil Musannif Rahimullahu Ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi fit darain Amin Kemudian yang kesepuluh adalah sifat hayat Itukah? Sifat hidup Hayat artinya hidup Lawannya maut artinya mati Wajib Allah Ta'ala hidup Mustahil mati dalilnya berharu alam Nah kemudian sifat kesepuluh sifat kesempurnaan Allah Sifat kesempurnaan Allah yang kesepuluh adalah sifat hayat Hayat itu hidup Lawannya maut artinya mati Nah jadi Allah Ta'ala ini hidupnya kada sama dengan hidup kita Kalau hidupnya Allah Ta'ala itu kamal Hidupnya kita zawal Zawal itu kainah hilang Kalau hidupnya Allah itu sempurna Karena Allah Ta'ala itu kekal Ada pun hidup kita kada kekal Cuma kita berdua mudahan sehat panjang umur Amin Nah arti hidup itu apa? Hidup 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 itu kesempurnaan hidup Allah Sebagaimana kita lihat di dalam ayat kursi Tidak ada Tuhan kecuali dia Dia Allah Dia Allah itu sifatnya Hayat Hayat itu hidup Hidupnya Allah itu Al-Qayyum Kayyum itu artinya Maha berdiri Nah gitu Kayyum itu kan diambil kata-kata Jadi setiap sesuatu yang berdiri itu Itu tanda hidup Kenapa-kenapa kamu nya mau berdiri hidup Jangan salah paham berdiri Yang mau nya mau berdiri hidup Hidup Jadi mau nya mau berdiri hidup Mudah hidup ini beramal Amin Karena orang beramal itu kayyum Ya hayu ya kayyum La ilaha illa Anta Ya hayu ya kayyum Jadi si kayyum itu adalah kesempurnaan hayat Jadi kamalul hayat Kiyam Kesempurnaan hidup itu adalah Bangun Kesempurnaan hidup adalah beramal Itu kesempurnaan hidup Ampun maaf Ampun maaf Benar Hidup ini Sembahyang kada Puasa kada Beamal ibadah kada Pertanyaan satu Apa arti hidup Karena kamalul hayat itu kan Tiang Ya hayu ya kayyum Nah apa aja Setiap bangun Beramal itu Itulah kesempurnaan hidup Itulah tujuan hidup Gitu Gitu Anu Cisahkan hapi Hapinya mati Mengapa hapi itu mati Karena hapi itu kada kayyum Anu Kada kau dipakai Kada ada layarnya Kada ada Sama mikropon juga Kenapa mikropon Mati hidup Mati hidup Ini kada menyinggung Gak ada Berarti mikroponnya kada kayyum Kada berfungsinya Kita kada usah nyinggung Mikropon ke kita aja Nah hidup ini Munya kada Beamal Beibadah Apa arti hidup Jadi kamalul hayat Al-Qiyam Jadi cucuk aja lah Kita lagu Indonesia Raya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Gitu lah Untuk Indonesia Raya Jadi bangunlah jiwanya Bangunlah Hidup ini punya bangun Berarti apa Hidup Jadi kamalul hayat Kiyam Jadi karena itu Ulun lihat Di dalam kitab Amnas Bermula manusia Iyah taju Berhajat Iyah manusia Ila nau'aini Minal hayati Manusia itu Pasti berhajat Kepada Dua perkara Daripada Kehidupan Dua perkara Kita nih berhajat Kepada Dua kehidupan Yang pertama Hayatul Badani Hidupnya Badan Yang kedua Wahayatul Kalbi Hidupnya Hati Kita nih kan Memang manusia Murakab Murakab itu Terdiri dari Jasad Terdiri dari Ruh Kita mudah-mudahan Menghandaki Jasad kita Sihat Ruh kita Batin kita Sihat Amin Jadi ulun-ulang Al-insan Iyah taju Ila nau'ain Bayannya nau'ain Minal hayati Manusia itu Pasti berhajat Kepada Dua perkara Kehidupan Kita Kita mau umpati Indonesia Raya aja Bangunlah Jiwanya Berarti nang Dibangun apa Jiwa Minta Manusia Kita nih Kayaknya Kekurangan Mental Karakter Bangunlah Jiwanya Munya Munya jiwa Dibangun Insya Allah Badannya Mengirim Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya Berarti Yang pemulaan Kita hidupkan Adalah Hati Jadi yang pertama Kita bahas dulu Hayatul Kalbi dulu Hidupnya Hati Hati itu Hidup Lawan apa Guru Hayatul Kalbi Bil Ilmi Wal Ibadati Hidupnya Hati Itu Dengan Ilmu Jadi ilmu Ini Ruhnya Hati Ruhul Kulub Al Ilmu Ruhul Kalbi Ilmu Adalah Ruhnya Hati Pian duduk Duduk Semacam Ini Nama Hadang-hadang Subuh Gimana Nungkat Nungkati Mata Di rumah Di rumah Jadi Jepang Cuma Takutan Di rumah Kalau Kutamal Kan Tarikat Bentet Tia Guring Jangan duduk Duduk Disini Munyata Guring Cuma Bawa hidup Bawa hidup Bawa hidup Bawa hidup Mengapa Allah itu Hidup Berdiri Karena Tuhan itu Tidak Menimpa Akan Allah Ulih Mengantuk Walang Naum Dan Tidur Karena Orang Ngantuk Dengan Tidur Itu Hukum Kada Hidup Dan Hukum Kada Kayum Karena Guring Itu kan Desanaknya Mati Desanaknya Mati Ya Guring Berarti Hidup Ini Munya Rancak Guring Berarti Rancak Mati Jangan Terlalu Banyak Kurang Ada Bagus Juga Jadi Rumor Satu Dulu Hayatul Kalbi Bil Ilmi Hidup Hati Lawan Ilmu Jadi Kita Duduk Disini Berangai Ibaratnya Hati Itu Kayak Hapi Berarti Duduk Disini Kita Mencis Hapi Ini Munya Hidup Timbul Iradet Timbul Handak Karena Orang Mati Itu Ada Handak Lihat Orang Mati Adalah Iradet Tawari Handak Kenapa Kita Jangan Hidup Gering Haji Beuling Sob Buntat Sob Kikil Kawir 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 Bepala 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 Jadi Manusia Jangan Mati Ditawari Ngalih Gering Ngalih Pahit Liur Ya Allah Mudah Hati Jangan Gering Jujur Orang Mengaji Kereda Kepingin Anih Juga Ulu Ngira Awak Hati Ada Nang Satru Kada Derasa Putri Malo Hati Dijepai Putri Malo Hati Sentuh Mengerio Kok Masa Manusia Kereda Pekah Kereda Perasaan Mudah Hati Hidup Nah Jadi Duduk Disini Kita Mencis Hati Supaya Hati Hidup Hidup Ada Iradat Hidup 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 Handak Orang Mati Hanak Berapa Ada Percaya Lap Hidup Gung Cer Han Rabanya Nah Jadi Oleh karena Itu Nomor Satu Hayat Tul Kalbi Bil Ilmi Hidup Hati Lawan Ilmu Hidup Hidup Timbul Iradat Baca Quran Timbul Kehandak Hati Bangun Malam Timbul Iradat Hanak Bertau Bat Lawan Tuhan Yang Beher Kada Bagus Kalakuan Hidup Itu Hidup Hidup Mawa Kada Kada Bered Ngar Jelas Sudah Kada Keinginan Ibadah Kehilangan Iradat Kebaikan Iradat Bahkan Iradat Sar Ada Hanak Maksiat Hanak Ini Itu Kada Baik Timbulan Jadi Sekali Lagi Satu Ilmu Yang Kedua Hidup Hidupnya Ilmu Hidupnya Hati Bawa Ibadah Baik Baca Zikir Baik Baik Baca Salawat Baik Baca Quran Bangun Malam Hadir Hidup Semacam Ini Duduk Semacam Ini Termasuk Ibadah Keduanya Insyaallah Menghidupkan Hati Kita Dua Sudah Inilah Amalan Dua Buting Cara Hayatul Kalbi Menghidupkan Hati Yang kedua Yang kedua Ada Namanya Hayatul Badan Menghidupkan Awak Lawan Apa Guru Hayatul Badani Bir Riski Was Sihati Kalau Hayatul Kalbi Bil Ilmi Wal Ibadah Berarti Hayatul Badan Bangunlah Badannya Tadi kan Bangunlah Jiwanya Hidup Munyak Kadida Berilmu Kadida Berjiwa Jiwanya Mati Mayat Berjalan Mayat Berjalan Hantu Mayat Berjalan Jumbi Jumbi Kalau Kain Sambayang Kuasa Jumbi Jangan Terasinggung 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 Jumbi Mati Mati Kededak Kededak Iradet Kededak Nos Sembayang Kededak Mengaji Berarti Jumbi Orang Belum Mati Mati Sudah Bahasanya Kenapa Kededak Kehandak Orang Kededak Kehandak Tanda Orang Mati Ada Handak Berarti Hidup Hati Itu Ada Bangun Ibadah Ada Kepingin Mengerja Ibadah Tanda Hati Itu Hidup Hayat Tul Badan Bir Riski Kita Berhajat Lawan Makan Kita Berhajat Lawan Minum Berhajat Kita Coba Nggak ada Makan Coba Nggak ada Makan Ya Ulun Terdepat Di dalam Kitab Tafsir Orang Itulah Munya Mau Makan Kedasing Minuman Makan Makan Ya Makan Kedasing Minuman Mati Atau Minum Kedasing Makanan Mati Juga Apalagi Makan Kedah Minum Kedah Makin Ya Cepat Mati Cuma Guru Makanan Lawan Minuman Mana Harapnya Secara Hukum Adi Secara Hukum Adar Itu Ternyata Kita Lebih Berhajat Kepada Minum Daripada Makan Jadi Minum 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 Kita Berhajat Banget Lawan Minum Minum Kalau 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 Orang Mau Minum Kedasing Makanan Impus Masuk Banyuk Cairan Masuk Cuma Makan Kedah Itu Salasun Yauman Mata 30 Hari Salasun 30 30 Hari Pian Munya Kedah Percaya Jangan Ditarah Ruh Dideban Sirapnya Nah Ditarah 30 Hari Mata Mun Ada Inggi Urang Ulang Makan Kedasing Minuman Makan Kedasing Minuman Nah Ditarah Wah Ini Sangkal Ini Itu Asratu Ayamin Mata 10 Hari Mata Kita Capat Sedikit Tadi 30 Ini 10 Nenghibet Itu Makan Kedah Minum Kedah Itu Tiga Hari Mata Nah Berarti Pahamannya Kita Punya Badan Punya Awal Berhajat Lawan Makan Berhajat Lawan Minum Cobaan Kedah Minum Berarti Hayatul Kalbi Birizki Hidupnya Kita Dengan Rizkinya Allah Kita Berhajat Makan Minum Itu Hukum Adinya Sama Itu Cukuk Tuhan Menyuruh Hulu Was Rabu Makan Minum Karena Kita Makan Minum Itu Kita Berhajat Karena Munya Kedah Itu Jiwa Kita Gering Sakit Mati Yang Yang Kedua Bis Sihati Badan Kita Berhajat Lawan Sihat Mudah Kita Sihat Amin Nabi Muhammad Sihat Benar Nabi Muhammad Sihat Nabi Muhammad Itu Meninggal Bukan Karena Penyakit Di Awaksidin Kalau Nabi Kita Keristrol Derah Tinggi Asam Urat Gula Nabi Muhammad Itu Ulontadepat Di Dalam Kita Sihat Meninggal Itu Dengan Sabab Tiga Macam Satu Asar Racun Nang Siddin Tamakan Di Pathul Haibar Tahun Ketujuh Hijriyah Bulik Haji Siddin Cuma Hajinya Nang Ditahan Orang Umrah Nang Ditahan Orang Tahun Ke Anam Bulan Julhijjah Nges Siddin Tolak Umrah Orang Madinah Banyak Tolakan Ternyata Ditahan Di Hudaibiyah Oleh karena itu Ada Namanya Perjanjian Hudaibiyah Hudaibiyah Ada Aturiduan Namanya Mudah Sampai Kita Kesana Amin Karena Orang Umrah Itu Biasanya Mengambil Nikat Itu Selama Di Mekah Tiga Di Tamim Di Ji'ranah Yang Kemudian Dihudai Hudaibiyah Kemudian Sampai Ketiganya Insyaallah Nah Nabi Dihudai Biyah Ditahan Oleh Orang Ada Perjanjian Bulik Nabi Nah Bulik Pada Disito Ya Nampak Hulhaibir Perang Lawan Orang Yahudi Manang Nabi Ya Diberi Makan Orang Racun Nah Satu Asar Racun Yang Kedua Nabi Itu Jadi Meninggal Garing Umur 63 Itu Gara Gara Ada Asar Sihir Nabi Nabi Ditang Orang Disihir Orang Ada Gampangan Nabi Muhammad Kadakawa Mahantam Nabi Liwat Neng Jahir Liwat Neng Dunia Gaib Sihir Tanong Garing Nabi Dikit Itu Garing Kadakawa Bangun Kepala Rasa Sakit Dua Yang Ketiga Nabi Kita Gugur Dari Kuda Jadi Awak Nabi Tahan Pas Nah Waktu Itu Nabi Mulai Garing Itulah Tiga Sebab Itu Nah Jadi Nabi Itu Garing Bukan Karena Ada Penyakit Di Awak Nabi Itu Sihat Sihat Nabi Itu Jadi Jadi Nabi Menjaga Pula Sihat Itu Luar Biasa Yang Pertama Mudah Kita Sihat Panjang Umur Amin Kita Terkadang Meng Arti Arti Sihat Setelah Diawak Ada Sakit Hanyar Mulai Meng Arti Arti Sihat Takutan Kalau Dimati Lalu Meng Arti Arti Sihat Waktu Anum Kadang Ditimbul Penyakit Nah Apa Hanya Dimakan Sudah Timbulan Asam Urat Gula Koristrol Macam Macam Mulai Meng Arti Arti Sihat Jadi Dasar Kayak Itu Kita Terkadang Meng Arti Sesuatu Setelah Ditinggalkan Hanyar Meng Arti Alhamdulillah Ada Meng Arti Kita Terkadang Meng Arti Arti Bini Bini Ada Di Mami Hari Sudah Bini Buli Hanyar Begeru Kepala Nah Ya Mesu Piring Seorang Nah Hanya Dintat Desarnya Dintat Nah Dintat Nah Kita Lihat Nabi Muhammad Kayak Menjaga Pula Sihat Nomor Satu Mudah Kita Sihat Amin Ya Allah Kadang Bapak Niat Sihat Nyaman Duduk Di Majelis Nyaman Beibadah Mungkin Kita Kadang Sihat Ya Allah Beibadah Kayaknya Ngalih Termasuk Sahibul Uzur Ya Allah Dintat Ibaratnya Asarakal Hanya Cepat Duduk Nah Lintuhut Menggetar Nah Dintat Hanya Cepat Buli Hanya Cepat Ampihan Karena Ada sesuatu Nangkada Nyaman Diawak Dirasa Dintat Kita berdoa Mudahan Sehat Panjang Umur Satu Jaga Pula Pikir Jadi Pikiran Ini Panting Karena Penyakit Itu Bisa Datang Dari Pikiran Oleh Karena Itu Di dalam Al-Quran Mutu Bigai Zikum Mutu Matilah Kamu Wahai Orang Kapir Wahai Orang Munafik Wahai Orang Yahudi Mutu Bigai Zikum Matilah Kamu Dengan Sebab Marahnya Kamu Guys Itu kan Marah Emosi Jadi Hidup Ini Munya Stress Penyakit Itu Mudah Mudah Datang Hidup Ini Munya Stress Penyakit Mudah Jadi Kita Perlu Banget Menjaga Mudahan Hidup Gembira Amin Jangan Stress Jaga Pula Pikir Jaga Jaga Pula Pikir Karena Hidup Ini Munya Bepikiran Guring Makan Terganggu Lalu Timbul Penyakit Macam Macam Jadi Jaga Pula Pikir Kayak Apa Guru Menjaga Pula Pikir Itu Guru Kadang Nomor Satu Menjaga Pula Pikir Itu Gawi Sambah Yang Apalagi Sambah Yang Tahajud Itu Sehat Sambah Yang Tahajud Sambah Yang Kabliah Bak Dia Sambah Yang Berjemaah Ini Termasuk Amalan Pula Pikir Karena Orang Sambah Yang Disuruh Ma Ingat Apa Ma Ingat Allah Hidup Munya Ma Ingat Manusia Apalagi Pandir Manusia Kasarnya Manusia Kalakuan Ya Nang Bepikiran Anak Nang Maulah Bepikiran Anak Buah Nang Maulah Bepikiran Ini Ada Ada Jadi Rancak Rancak Bahwa Allahu Akbar Jadi Munya Sembah Yang Pasti Ingat Allah Munya Ingat Allah Kadang lagi Ingat Selain Allah Mudah Paham Satu Dulu Berarti Sembah Yang Sihat 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 Dua Menjaga Pula Pikir Tuh Kadang Nalih Bawa Baca Quran Jadi Quran Itu Termasuk Menjaga Pula Pikir Pian Munya Adab Termasuk Bepikiran Masalah Keluarga Neng Apakah Neng Apakah Pikiran Coba Ambil Quran Coba Ambil Di rumah Munya Bakalah Laki Bini Bakalah Laki Bini Ada Neng Seikong Tak kasar Pandir Rasa Menggurak Daging Daging Menggurak Dera Menggurak Dera Di tingsi Tinggi Banget Sanyut Coba Bawa Baca Quran Bawa Baca Quran Neng Nyata Dulu Memikirkan Huruf Tajwidnya Ikhpah Ikhlam Ikhlam Neng Tapi Pikirkan Neng Izhar Ikhpah Apalagi Tahu Artinya Berang Neng Itu Berang Dulu Mendinding Pikiran Neng Kada Baik Dua Sudah Di antara Menjaga Pula Pikir Adalah Kenapa Yuk Basadakah Jadi Sadakah Termasuk Menjaga Pula Pikir Karena Orang Basadakah Itu Harus Surur Memasukkan Kegembiraan Di hati Orang Nyemunya Mau Hati Orang Gembira Kita Insalah Gembira Ulun Hanya Paham Mengapa Di rumah Sakit Itu Diunjuki Orang Saban Subuh Surat Kabar Di rumah Sakit Surat Kabar Diunjuki Orang Supaya Neng Gering Membaca Surat Kabar Jadi Kedemang Dikirakan Penyakit Di awal Paham Lepian Anu Jangan Bepikiran Jangan Mengapa Kita Disuruh Mengilangi Orang Gering Karena Mengilangi Orang Gering Semangat Hidup Ada TV Munye Perlu Disuruh Maitih Neng Lucu Lucu Tetawa Neng Neng Munye Gembira Penyakit Hilang Jadi Sebenarnya Neng Ubat Neng Paling Harat Datang Dari Hati Juga Mengapa Gerang Jangan Bepikiran Lihat Orang Gila Gerang Gering Orang Gila Adalah Gering Dede Cariin Selama Dua Tahun Setengah Dua Tiga Tahun Mas Sudah Adalah Tadangan Orang Gering Karena Penyakit Apa Orang Gila Karena Corona Dede Dede Orang Gila Karena Corona Mengapa Gerang Ini Jaga Jarak Orang Gak Di Bapak Rakt Nyata Dimapakan Kalau Lihat Berjalan Berjemur Hidup Dimapakan Desihat Lawannya Gak 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 Jadi Hidup Tuh Munya Gak 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 Jangan Jangan Bagus Anak mudah Baca Quran Sembah Yang Bawa Besedakah Satu Sudahlah Mudah Menjaga Pula Pikir Amin Sama Itu Kuncinya Nyanya Saitan Ketujuh Banget Nani Was Wispi Sudurinas Jadi Rasanya Ditimbulkan Masalah Anak Masalah Minanto Masalah Keluarga Masalah Di Toko Masalah Macam Macam Saitan Supaya Kita Garing Garing Tujuan Saitan Yang Kedua Jaga Pula Makan Ini Panting Banget Menjaga Pula Makan Apa Di Quran Itu Nampak Yud Imuni Wa Yaskin Wa Izamar Itu Bahwa Yaspir Dia Allah Yang Memberi Makan Dia Allah Memberi Minum Apabila Aku Garing Nabi Ibrahim Itu Nabi Ibrahim Munya Aku Garing Allah Yang Menyembuhkan Cuman Kita Sahid Dia Memberi Makan Dia Memberi Minum Munya Aku Garing Berarti Kayaknya Garing Itu Datang Dimana Datang Dimakan Datang Diminum Apabila Makan Minumnya Kalim Patan Kulu Was Rabu Wala Tus Ripu Mengapa Kita Gula Jawabannya Pasti Kelabihan Gula Yang Mengapa Keristrol Karena Kelabihan Lemak Yalah Nah Mengapa Kita Asam Urat Karena Kelabihan Asam Mengapa Jadi Asam Lambung Nyamah Nyamu Nyamu Nyamau Kelabihan Bagus Makanan Itu Hukum Dunia Makanan Itu Hukum Dunia Dunia Itu Hukum Banyu Banyu Itu Munya Sedikit Baik Munya Banyak Banjir Nah Kayak Api Juga Munya Halus Kawan Munya Genal Lawan Dintulah Dunia Dintupang Makanan Makanan Itu Dintu Nah Pula Nabi Muhammad Nabi Muhammad Itu Makannya Nabi Ketika Lapar Dan Ampeh Makan Nabi Ketika Kenyan Itul Tuhan Pula Makan Nabi Kalau Kita Lain Kalau Kita Kanyang Di Atas Kanyang Paham Ibu Makan Tersander Nah Parut Ibak Sampai Kepenggulun Itik Makan Haliling Bisa Iblit Itik Makan Haliling Sampai Kepenggulun Ibak Iblit Warik Sampai Kepipin Begombong Bisa Warik Makan Warik Sampai Umah Bepala Hidup Ini Bulan Ramadhan Nah Kedah Lawas Lagi Ini Imbah Rajab Ramadhan 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 Mudah-mudahan Kauan Menyadangi Amin Puasanya Bagus Sudah Nah Puasa Termasuk Menjaga Pula Pula Makan Asalnya Kita Sehari Makan Tiga Kali Ada Namanya Ada Namanya Aftara Aftara Itu Artinya Makan Sarapan Pagi Aftara Ulun Ipin Berpikir Mengapa Julun Bahasa Arab Makan Pagi Itu Aftara Setahu Ulun Aftara Itu Berbuka Puasa Kan Ada Doa Berbuka Puasa Allahumma Laka Sumtu Wabika Amantu Wa Ala Rizkika Aftartu Aftartu Itu kan Berbuka Puasa Mengapa Bahasa Arab Aftara Itu Makan Pagi Oh Mirip Berarti Orang yang Sarapan Pagi Itu Hukum Hukum Berbuka Karena Kita Semalaman Gureng Urang Gureng Itu Kan Kada Makan Urang Gureng Itu Kada Minum Urang Gureng Itu Kada Bepandir Bepandir Berarti Puasa Jadi Oleh karena Itu Cocok Di dalam Ilmu Kesehatan Jadi Sarapan Pagi Itu Bagus Terkadang Kekanakan Santri Apalagi Ulun Dengar Santriah Subuh Ini Kada Mahir Makan Medenang Langkar Itu Sarapan Pagi Gitu Karena Munyeteng Hari Makan Berarti Kita Kala Ano Puasa Wisay Ano Kala Wasang Kada Makan Parut Beri Maras Gitu Kalo Urang Behuma Kada Kawak Itu Wajib Wajib Benar Sarapan Pagi Ulun Terdidik Makan Pagi Terdidik Karena Abah Mama Behuma Karena Orang Behuma Kada Kada Makan Lain Orang Pagawai Kada Papan Rote Lawan Agar Agar Selai Ulun Pian Bisa Ceramah Di Pelihari Lagi Dahulu Lagi Udik Lagi Udik Jadi Orang Pelihari Ini Menyorong Ulun Benyote Jadi Benyote Disorong Benyote Disorong Lawan Ano Pipiringan Besinduk Jadi Ajar Urang Guru Silahkan Minum Urang Meijini Minum Minum Julun Apa Dipiring Apa Ulun Rasanya Masan Masan Cuma Nyaman Agar Agar Neng 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 Ulun Makan Habis Datang Orang Membawa Rote Membawa Rote Datang Orang Imbah Datang Canang Orang Joran Mana Selainya Joran Rumah Rumah Ulun Berkisah Lawan Kuitan Ulun Maha Ulun Tadi Ini Ini Maha Hayal Maha Ulun Tertawa Hari itu Sinkap Pasar Menukar Selaya Nah Nah Selaya Jangan Agar Agar Urang Diso Tak Ulun Tahu Selaya Ya 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 Rabi Nah Kalau Orang Pegawai Ada Papainya Subuh Energen Energen Rote Kita Orang Kampung Orang Tamban Orang Anjir Orang Gambut Gawian Beumah Orang Lulus Sungai Mergasari Cobaan Rote Lawan Agar Agar Cobaan Yang Diangkat Ini Sakarung Yang Di Puhuman Raum Ada Deser Nasi Kami Makan Jadi Subuh Deser Terdidik Makan Cuma Deser Bagus Makan Kita Ada Ngan Aftara Yang Kedua Ada Namanya Tegoda Tegoda Makan Siang Kemudian Yang Keempat Ada Namanya Taash Taasha Taasha Itu Artinya Makan Malam Berarti Kita Di Luar Ramadhan Berapa Kali Makan Tiga Kali Kita Alahan Pada Itik Alabi Takuni Orang Menggaduh Itik Itik Dimakan Itik Sehari Dua Kalinya Handak Tiga Kali Kedak Kebembaannya Menggaduhi Tidak Beri Maras Duitnya Nah Bahkan Kedempangan Tiga Kali Sehari Datang Ramadhan Ramadhan Itu Jertak Lilu Taam Mengurangi Makan Asalnya Tiga Kali Jadi Berapa Dua Dua Tasahara Ya Kalau Lawan Aftara Tadi Bersahur Lawan Berbuka Jam Tanghari Tegada Hilang Karena Kita Puasa Cucuk Nabi Muhammad Sumuh Tasihuh Puasalah Kamu Niscaya Kamu Sihat Jadi Di antara Sihat Badan Jaga Pula Makan Kayak Apa Caranya Senin Kamis Puasa Putih Kurangi Makan Jadi Sumuh Tasihuh Cuma Salahnya Kita Ini Sebuting Pulang Kita Nikmah Bebuka Puasa Pulang Ada Ingat Ayo Jujur 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 Kita Di luar Ramadhan Cangkir Kita Berubah Di luar Ramadhan Cangkir Halus Masuk Bulan Ramadhan Cangkir Nangkaya Di mukni Di hadapan Ulun Jujur Cangkir Tung Karena Cangkir Halus Kayaknya Kedemuat Isbetu Paham Lalu Cangkir Nangkaya Ini gunanya Sarumahan Mulai Kaya Sampai Kecucuk Bepala Ulun Pasang Minum Nangkadeh Nangkadeh Sudah Tua Nangkadeh 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 Panas Ini penyakit Itu di dalam kitab Tapsir Sawi Jelalain Tapsir Tapsir Penyakit itu 75% Datang di burut Burut tuh dingin Burut nang di tape Itu lain 75% Datang di dingin Itu penyakit Yang makanan Minuman tuh dingin Sifatnya Jadi Uli Karena itu Munya Sehat Cari Nang Panas Panas Cari Yang Panas Panas Ulah Raga Itu Panas Kedak Paloh Loh Orang Beri Ketujuh Betimung 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 Itu Panas Ulah Raga Itu Panas Orang Beri Ketujuh Minum Jemuh Jemuh Itu Panas Madu Madu Itu Panas Kurma Kurma Itu Panas Buah Arap Buah Panas Paham Oleh Karena itu Di musim Dingin Di musim Hujan Di musim Dingin Orang Yang Kena Serangan Jentung Itu Lebih Banyak Daripada Di musim Panas Nyata Dulu Musim Dingin Ini Derah Kita Ketujuh Musim Panas Jadi Oleh Karena itu Mudah Kita Kawa Menjaga Makan Amin Ya Allah Amin Diingat Ingat Ini Kadang Kita Jujur Kita Ngerana Puas Ada Puasa Ada Puas A Nya Hilang Kan Puasa A Nya Gugur Puas Ngeranya Ampe Puasa Puas Gitu Karena Kita Benyu Panas Teh Panas Benyu Putih Panas Marjen Panas 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 Tengaman Bepaluhan Awak Munya Munya Benyu Es Kita Ada Bepaluhan Cangkir Nen Bepaluhan Cangkir Sehat Orangnya Kiring Benyu Es Cangkir Nen Bepaluhan Kalau Benyu Panas Kita Yang Bepaluhan Kita Usahkan Kita Yang Bepaluh Jangan Cangkir Nah Makan Itu Juga Ingat Makan Ini Kade Buka Puasa Picit Parut Picit Dehi Mungkade Sama Karasnya Kade Empi Nyata Kita Karas Dehi Udahan Kau Menyadangi Amin Diingat 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 Puas Mengulir Tarawih Parut Berit Lawan Begulak Nah Tarawih Kalau cindul Di hidung Nah Pagisahnya Mudah Kau Menjaga Nah Yang ketiga Jaga Pula Tidur Geris Miring Istirahat Kita Terkadang Purser Ya Allah Jadi Jaga Pula Tidur Guru Nabi Muhammad Itu kan Sehat Ngih Pun Ngih Si Dia Menjaga Pula Tidur Nabi Muhammad 24 Jam Tidur Nabi kita Tiga Kali Cuma Kit Tiga Kali Cuma Guring Nabi Berkualitas Guring Berkualitas Itu Biar Sedikit Hukum Banyak Paham Satu jam Guring Kayak Hukum Dua jam Guring Nabi 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 kita Nabi kita Guring Sekitar 6 jam 7 jam 6 jam Kita Lihat Nabi Muhammad Guring Imbah Sambah yang Isa Satu Imbah Sambah yang Isa Nabi kita Guring Cuma Isa Nabi Muhammad Itu Berhari Dilandungi Desa Dilandungi Isa Ulang Nabi kita Menuruti Tahajudnya Nabi Daud Alayhi Salam Karena di kitab itu Nabi Daud Itu Kayak itu Jadi Guring Bangun Habis Bangun Guring Jadi Guring Dari Pukul 4 Sampai Orang Ajan Bilal Menggerak Nabi Berarti Menunjukkan Nabi Itu Guring Cuma Guringnya Umpama Dari Pukul 4 Bangun Kena Pukul 5 Berarti Sejam Jadi Sembiang Subuh Sigur Bangun Guring Apalagi Bawa Mandi Sigurnya Kalau Kita Mulai Pukul 1 Bangun Mana Baca Quran Sembiang Subuh Sembiang Tehajutnya Husuk Sembiang Subuhnya Rusak Ada cucuk Jual Jadi Berapa Nabi 5 Jam Sebutin lagi Nabi Guring Kailullah Kailullah Guring Siang Nabi Mengamalkan Guring Siang Saapa Nabi Guring Siang Sejam 4 3 Jam Itu Kailullah Itu Kai Surah Kebanyakan Guring Kai Surah Ada Kailullah Ada Berarti Nabi Guring Berapa 6 Jam Cuma Meletakkan Guringnya Guring Yang berkualitas Sehari Semalaman 24 jam Sehari Semalaman 24 jam 24 jam Bagi 6 20 20 20 Kan Malam 12 jam Siang 12 jam Nabi Muhammad Guring 6 jam 4 jam Habis Isa Kemudian 1 jam Sebelum Semdiang Subuh 1 jam Guring Siang Berarti 6 jam 24 Bagi 6 4 Karena 4 kali 6 2 4 Gujur Berarti Pahamannya Nabi Guring 1 Per 4 Hari 1 Per 4 Hari Ulun Melihat Di dalam Kitab Ada Kaidah Arrubu Hukmul Kul Seper Empat Itu Sama Dengan Sebiji Arrubu Hukmul Kul Jadi Siapa Guring 6 jam Cuma Waktunya Persis Nabi Muhammad Itunya Sama Hukm Guring 24 Jam Mau lah Ada berkat Mau lah Ada berkat Cucok Semalam Kita Belajar Udu Itu kan Abu Hanifah Abu Hanifah Itu Wajib Seper Empat Kepala Karena Seper Empat Kepala Hukm Menyapu Sebiji Kepala Jadi Abu Hanifah Itu Cerdas Karena Ada Kaidah Bang Arrubu Hukmul Kul Bahkan Bahari Sariatnya Nabi Musa Bebuhan Bani Israel Yahudi Itu Jakat Zakat Zakat Zakatnya Bani Israel Itu Satu Per Empat Satu Per Empat Satu Per Empat Untung Kita Umat Nabi Muhammad Tambah Nol Sebiji Tambah Nol Sebiji Nah Berarti Karena Hanifah Karena Taktipan Untung Jadi Umat Nabi Muhammad Nah Ngapa Gerang Zakat Ditambahi Nol Seper Empat Puluh Dintok Zakat Zakat itu Satu Per Empat Puluh Sebelum Nabi Muhammad Umat Yahudi Bebuhan Bani Israel Itu bukan Satu Per Empat Puluh Itu Satu Per Empat Duit Ngunya Sajuta Bagi Empat Berapa Nah Berarti Bebuhan Yahudi Itu Beri Munya Berduit Sejuta Keluar Jakatnya 250 Ribu Cucuk Yahudi Kedahkan Bejakat Itu Di kitab Itu Banyak Cuma Ada Kawah Itu Pangsariatnya Munya Kena Najis Beju Ini Digunting Kalau Kita Dikubui Laon Banyo Kita Untung Jadi Umat Nabi Muhammad Nijin Kulir Kulir Coba Ibadah Jangan Tersinggung Ya Allah Nah Tambahin Nol Berarti Munya Duit Sejuta Satu Per Empat Puluh Berapa Salawi Ribu Nah Salawi Ribu Jek Salawi Ribu Jakatnya Sejuta Salawi Ribu Mungkada Bejakat Pemalar Bener Hujan Imam Gajali Bejakat Seben Tahun Setahun Sekali Itu Pemurahnya Orang Awam Itu Kalau Kacamata Orang Alim Kacamata Orang Hawas Itu Masih Pemalar Kok Masa Besadakah Setahun Sekali Mati Orang Miskin Sewa Orang Hari-hari Besadakah Kan Dintah Dintah Mun Kawak Dintah Cuman Yang kita Sayit Ar-rubu Hukmul Kul Sama Itu Kaidah Seperempat Hukum Empat Perempat Satu Perempat Hukum Empat Perempat Itulah Keberkatan Itulah Berkat Jadi Gureng 6 jam Itu Sama Gureng 24 Jam Menyapu Ubun Seperempat Kepala Sama Menyapu Sebigi Kepala Bayar Zakat Salawi Ribu Tadilah Sama Kita Besadakah Sejuta Dimapa Salawi Ribu Salawi Ribu Dirasa Rasa Pian Ada Berduit Salawi Ribu Masukkan Kedalam Cilingan Mas Pian Sama Besadakah Berapa Sejuta Cuma Punya Niat Sejuta Jangan Dikurang Sejuta Nih Anak Besadakah Kurangi Aja Salawi Ribu Aja Guru Nah Jangan Paham Kalau Salahlah Mudah Sehat Panjang Umur Hari Ini Kita Bepandir Hayat Kita Hari Bepandir Hidup Allah Ta'ala Pasti Hidup Kedasing Matian Kalau Kita Hidup Macangan Mati Nah Hidup Ini Sekali Dua Kali Akhirat Apa Ulun Lihat Di Dalam Kitab Alhayat Tayyibah Alhayat Tayyibah Pidun Ya Itu Mabniyatun Eh Tepaling Tepaling Kaidahnya Tepaling Tepaling Kaidahnya Alhayat Tayyibah Pidun Akhirat Berarti 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 diatas Nilah Mabniyatun Ala Mabniyatun Terbangun Diatas Berarti Kita Mencari Pundasi Hidup Di dunia Ini Maulah Pundasi Maulah Pundasi Alhayat Tayyibah Hidup Mabniyatun Pidun Pidun Ya Itu Alamatul Hasanah Pil Akhirat Siapa Hasanah Di dunia Orang itu Alamat Hasanah Di akhirat Ini ciri Sudah ciri Ciri Sudah Mudah Kata Coba Ibadah Insya Insya Ciri Surga Ciri 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 Oleh Karena Itu Di dalam Al-Quran Mereka Itulah Yang Diatas Hidayah Allah Hidayah Aip Dunia Mereka Itulah Orang Yang Beruntung Di Negeri Akhirat Berarti Al-Hidayah Pidunia Al-Jenah Pilakhirat Tiga buting Sudah Kak Ida Ini Pundukannya Ketujuh Ulun Ulang Lah Ulun Ulang Nah Hasanah Al-Hasanah Pidunia Alamatul Hasanah Pilakhirat Dua Hayatut Taibah Pilakhirat Mebeniatun Al-Hayatit Taibah Pidunia So Ting Al-Hidayah Pidunia Itu Al-Jenah Pilakhirat Berarti Kayak Ini Aja Kita Hidup Di Dunia Mahadang Hadang Bulik Cuma Kita Berdoa Mudah Sehat Panjang Umur Amin Ya Allah Mudah Kita Meraih Hidayah Hidayah Itu Apa Guru Ilmu Lawan Amal Buka Kitab Bidayatul Hidayah Karangan Imam Ghazali Bidayatul Hidayah Karangan Imam Ghazali Itu Isinya Dua Ilmu Wal Ibadah Ilmu Dengan Amal Ini Pangkundasi Yang Dua Buting Kita Bangun Selama Hidup Ud Lubul Ilmah Minal Mahdi Ilan Lahdi Mudah Mengaji Jangan Ampis Sampai Kemati Amin Buktinya Kita Ditalikin Akan Orang Ditalikin Belajaran Tak Ditalikin Belajaran Tak Kandak Kita Waktu Ditalikin Hidup Hidup Belajaran Jangan Mati Hidup Cangkal Baca Quran Jangan Mati Hidup Cangkal Kama Sigit Jangan Mati Jadi Borong Kama Sigit Paham Jangan Mengharap Orang Gawisa Orang Itu Bahasanya Nah Gawisa Orang Hidup Siapa Gencang Makan Itu Nang Kanyang Laki Bini Yang Kada Sekubur Ulun Ulang Hidup Siapa Gencang Makan Itu Nang Kanyang Laki Bini Pun Kada Sekubur Ini Bapalagi Kemudian Kata Juga Amal Ibadah Amin Nah Itu Ini Nanti Kita Tuntup Hidup Kita Nah Sambungannya Firman Allah Ta'ala Watawakal Alal Hay Lazi Lay Amut Artinya Bertawakallah Kamu Kepada Allah Yang Hidup Lagi Tiada Mati Ada Kalimat Hay Ada Kalimat Al Lazi Lay Amut Garisi Dua Buting Hay Sre Al-Lazi Lay Amut Sre Map Hum Ayat Map Hum Tafsir Map Hum Kur'an Jangan Betawakal Nih hati Nih Nah Jangan Maharap Jangan Bakacak Jangan Meminta Hati Ini Jangan Bertawakal Kepada Dua Orang Bertawakallah Kepada Satu Orang Hay Siapa Nang Jangan Ditawakali Nomor Satu Jangan Bertawakal Kepada Sesuatu Benda Mati Kan Disuruh Tadi Apa Tadi Bertawakal Alal Hay Bertawakal Kepada Yang Hidup Berarti Munya Mati Apa Oh Sugih Sugih Jangan Bertawakal Lawan Harta Oh Nang Bepangkat Pian Jangan Bertawakal Lawan Pangkat Oh Guru Si Guru Jangan Bertawakal Lawan Ilmu Oh Santri Jangan Bertawakal Kepintaran Kecardesan Akal Duit Pangkat Ilmu Itu Masih Allah Itu Benda Mati Jangan Bertawakal Ke Toko Jangan Bertawakal Ke Pahumaan Jangan Bertawakal Ke Gawian Ketika Di Pihaka Bunuh Diri Udah Jangan Bertawakal Kepada Mati Kayaknya Kita Mati Juga Mati Juga Almu Jawarah Yang Kedua Jangan Bertawakal Kepada Nang Hidup Cuma Bisa Mati Sudah Paham Jangan Bertawakal Kepada Nang Hidup 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 Cuma Bisa Mati Siapa Jangan Anak Jangan Betawakal Kekuitan Bini Jangan Betawakal Kalaki Paham Anak Buah Jangan Betawakal Kebus Laki Bisa Mati Kuitan Bisa Meninggal Mudah Paham Siapa Yang ditawakali Hati Satu Hidup Kedasing Matian Berarti Munya Mati Jangan Ditawakali Atau Hidup Cuma Mati Jangan Ditawakali Ada Dua Orang Jangan Ditawakali Benda Mati Pangka Harta Usaha Jangan Ditawakali Itu Benda Mati Yang Kedua Jangan Bertawakal Ke Manusia Karena Manusia Pun Bisa Mati Bujur Hidup Cuma Bisa Mati Itu Pahaman Quran Itu Nah Sudah Maka Sepantasnya Bagi Mumin Mu'taqid Selalu Bertawakal Kepada Allah Di Dalam Segala Perkara Baik Bagi Dirinya Sendiri Atau Keluarganya Firman Allah Waman Yatawakal Allah Pahu Hasbuh Artinya Siapa Jua Tawakal Kepada Allah Maka Allah Yang Mencukupi Pegawai Datang Ke rumah Ulun Kadang menyambat Pegawai Apa Pegawai Datang Ke rumah Rumah Ulun Guru Anor Pun Guru Anor Raina Ulun Sedikit curhat Berkisah Guru Anor Raina Ulun Pegawai Cuma Ulun Guru Ada Kredit Kandaraan Ulun Ambil Rumah Ulun Anak Berapa Ikung Ispiti Macam Panjang Kalimatnya Panjang Kisahnya Panjang Ulun Paham Sudah Ujungnya Pasti OOD Ujung 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 Nya Duit Sekalian Jilun Apagaran Mas Upian Anu Guru Ajar Anu Kawaka Behutang Behutang Ujung Ujung Nya Behutang Ulun Guru 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 Agama Guru Agama Ini Takuni Saja Siap Saja Kadang Begajinya Uli Sebulan 30 Hari Kami Juran Sebulan 30 Hari Lain Orang Orang Dihisabin Ulun Dihisabin Nah Penang Dihitung Orang Dihisabin Ada Hitungannya Sekian Sebulannya Pegawai Seharusnya Ulun Behutang Ulun Kadang Begaji Kadang Guru Melihat Pian Kayanya Cukup Alhamdulillah Pelihatan Barang Pelihatan Barang Suki Dihisabin Berbunyi Jangan Berbunyi Alara Motor Di Luar Nah Jangan Betawakal Kegajian Mantawakal Ala Gajian Ini lain Quran Mantawakal Ala Gajian Pahuwa Gairu Hasbihi Allah Pasti Kedemang Cukupi Mantawakal Allah Wamentawakal Allah Siapa Bertawakal Kek Allah Allah Pasti Mencukupi Munya Bertawakal Selain Allah Allah Kedemang Mencukupi Itu Sunatullah Itu Hukum Alam Siapa Bertawakal Kegajian Tiring Kedek Cukup Gajian Kedek Cukup Kurang Tawakal Kek Tuhan Insya Allah Cukup Mudah Sama itu Hati Kita Silahkan Jadi Pegawai Cuma Pasan Satu Jangan Bertawakal Kek Kegajian Tawakalnya Kek Allah Mana hidup Sugih hati Mana dapat Duit Seben bulan Itu Sugih Pian Sama Kek Allah Kek Kedek Pegawai Pada Kek Tuhan Kuat Kuat Tidak Pilihan Lagi Kek Ya Sama Itu Cukup Utas Ini Cincin Imam Sapi Punya Guru Namanya Imam Malik Utas Imam Malik Itu Tulisannya Hasbunallah Wani'mal Wakil Hasbunallah Utas Imam Malik Imam Malik Orang Bahari Itu Menyebab Utas Orang Yang paling Panting BCN Kalau kita Batunya Jangan Jangan Tersinggung Nambah Utas Batunya Baharatan Orang Bahari Orang Menyebab Utas Tulisannya Iya Ya Kenapa Tulisannya Hasbunallah Wani'mal Wakil Allah Haja Mencukupi Dan Allah Haja Patut Diwakili Ulun Kedenak Besander Kelain Allah Utas Jadi Ditakuni Orang Imam Malik Oh Imam Malik Mengapa Utas Tulisannya Hasbunallah Wani'mal Wakil Ujar Sidin Baca Sambungan Ayat Berarti Quran Coba Baca Sambungan Ayat Sambungan Ayat Di Quran Fankalabu Bini'matin Minallah Wa Fadlim Lam Yatamas Lam Yatamas Kum Su'un Wattaba'u Wattaba'u Ridwanallah Wallahu Zufadlin Azim Surah Ali Imran 174 Di Utas Sidin Itu Ali Imran 173 Jadi Utas Sidin Ali Imran 173 Mudahin kita Tawahkan Allah Keterangan Dalil Jikalau Allah Mati Maka tertulak Sifat Kudrat Iradat Dan ilmu Jikalau Tidak Itu Sifat Maka Tidak Ada Sesuatu Di Alam Ini Ternyata Ada Di Alam Ini Berarti Allah Bersifat Hayat Yang Hidup Hikayan Pada Suatu hari Nabiullah Musa Mengadu Kepada Allah Karena Ia Sakit Gigi Nabi Musa Sakit Gigi Bisa Nabi Musa Sakit Gigi Bujur Mau Sakit Gigi Sakit Hati Bujur Ketika Sakit Hati Sakit Gigi Maka Berkata Allah Kepada Nabi Musa Maka Berkata Allah Kepada Nabi Musa Ambil Rumput Anu Rupanya Cari Rumput Apakah Dikajalkan Dan Dikajalkan Di gigi Ikan Kamu Lalu Dikerjakan Nabi Musa Dan Langsung Ampih Sakitnya Beberapa Hari Kemudian Nabi Musa Sakit Gigi Kembali Lalu Ia Mengambil Rumput Itu Lagi Dan Dikajalnya Di dalam Giginya Biasa Indonesia Dikajal Ternyata Sakit Giginya Bertambah Maka Mengadu Ia Kepada Allah Kepada Allah Kata Allah Wahai Musa Semalam Kamu Berhajat Kepadaku Maka Aku Sembuhkan Kamu Hari Ini Kamu Berhajat Kepada Itu Rumput Pemulaan Sakit Sakit Gigi Kemana Malapur Ketuhan Allah Sakit Gigi Allah Ulur Sakit Gigi Ya Tuhan Ambil Kumpai Anu Kajal Kegigi Ampih Berjalan Masa Sakit Gigi Ulang Ampih Ke Allah Langsung Kemana Terumput Kajal Bebamat Sakit Protes Ke Tuhan Ya Allah Mengapa Bebamat Semalam Sembuh Kujar Tuhan Ikam Semalam Ke aku Hari ini Ikam Ke rumput Mudah Paham Nih hati Ini Nadi Jaga Bukan Dilarang Beubat Bukan Yang Dilarang Itu Hati Ke 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 Sabah Kita Meninggal Sabah Kita Harus Besariat Siapa Meninggal Ubat Berarti Kita Melanggar Sunnah Nabi Muhammad Mungkita Tak Kacak Ubat Kada Bertawakal Berarti Kita Keluar Daripada Ahlak Nabi Muhammad Hatinya Nabi Muhammad Iktikat Nabi Muhammad Nah Sudah Maka Tiada Aku Sembuh Akulah Yang Menyembuhkan Dan Yang Mendatangkan Mudarat Dan Manfaat Maka Sadarlah Nabi Musa Alaih Salam Walladzi Huwa Yud Imuni Wayaskin Wa Iza Marituh Pahwa Yashpin Nah Ada Rajah Ubat Sakit Gigi Nah Tulis Nah Ini Pondokan Kalau Ada Sakit Gigi Siapa Siapa Sakit Gigi Bagus Banget Ditulis Di pipi Pintangan Sakit Gigi Atau Pian Bakumur Kumur Banyo Apa Uyah Ke Bari Bakumur Kumur Banyo Uyah Nah BCR nya Sama ini Quran Surah Al-An'am Gigi Surah Al-An'am Ayat Ayat Berapa Ayat 13 Cobaan Kita cari Kenalah Sama ini Walahu Walahu Masa Kana Walahu Masa Kana Pil Layli Wan Nahari Wah Was Sami Ul Alim Ulun Orang Walahu Masa Kana Pil Layli Wan Nahar Wah Was Sami Ul Alim Cari Surah Al-An'am Ayat Coba Berapa Berapa Ayat 13 Walahu Masa Walahu Milik Allah Ma Sesuatu Sakana Yang Berdiam Di malam Dan Di siang Wah Was Sami Ul Alim Dialah Yang Maha Mendengar Dan Dia Maha Tahu Ayat 13 Yang hadir Disini Punya Kade Menulis Cari Surah Al-An'am Cari Ayat 13 Dirajah Di pipi Pintangan Sakit Gigi Atau Tadi Banyu Uyah Ditiopakannya Wallahu Masa Kana Insya Allah Giginya Sukun Wallahu Masa Kana Ampih Rijut Ringut Ringut Ampih Mudah Sehat Panjang Umur Murah Rezeki Rancak Beumrah Bahaji Mudahan Anak Cucu Kita Salih Salih Mudahan Kita Mati Husnul Khatimah Ya Rabbi Bil Mustafa Bal Mak Sidana Ya Wasi' Al Karami Ya Rabbi Bil Mustafa Sidana Wawzir Lana Mamadah Karami Ya Rabbi Bil Mustafa Sidana Wawzir Lana Mamadah Ya Wasi' Al Rabbi Al-Fa'na Wahdinal Husna Wa Amit Nafi Wa Mu'afati Subhanallah Rabbi Rabbi Izzat Amai Yasipun Wassalamun Alam Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alim Mudahan Beuntung Dunia Akhirat Amin Ya